Halo guys, aku masih tungguin temen-temen buat online ya, aku tungguin 1 menit lagi Halo guys, balik lagi bareng aku di Live Kaviar, aku Stephanie, aku fashion designer mungkin buat kalian yang belum tau aku, aku buat clothing brand Kaviar ini dimana kita sedang memasuki campaign tahap kedua bersama kita bisa jadi di tahap kedua ini kami akan terus mengumpulkan dana untuk membantu tenaga-tenaga medis di Indonesia jadi di akhir daripada campaign ini kita akan mengumpulkan semua dana yang terkumpul kita akan belikan APD dan masker non-medis untuk anak-anak di Indonesia jadi ya buat anak-anak di Indonesia yang butuhkan kita akan bantu belikan masker non-medis nah konsepnya, jadi setelah apa yang kita lakukan di campaign ini kita akan banyak invite temen-temen influencer buat mendukung program ini kita akan banyak sharing tentang fashion dan lifestyle jadi buat kalian yang penasaran apa yang kita obrolin nih semuanya kalian jangan lupa ya follow Instagram Kaviar, at Kaviarware kita juga ada di Youtube, ada di TikTok, ada di Twitter, Facebook semua platform social media yang kalian punya, kalian bisa follow dan subscribe ya jadi ikutin terus live-nya dan kita banyak update-update terbaru juga mengenai fashion, produk terbaru, tips, fashion and lifestyle, diet, semua, all tentang cewek-cewek yang tentang problem-problem cewek nah jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa ya di follow ya Instagramnya Kaviar, at Kaviarware juga, nah hari ini tuh tujuan kita nge-live itu kan kita bersama kita bisa tuh bareng-bareng menggalang dana jadi buat kalian yang mau berdonasi, mau berbuat baik, caranya gampang ya kalian tinggal masuk ke link in bio Kaviar di Kaviarware disana ada link 3, tinggal klik donasi, ikutin aja stepnya, caranya gampang klik donasi sekarang, kalian tentukan nominal yang kalian ingin berikan sekecil apapun itu, sebesar 10.000 rupiah juga gak apa-apa karena itu akan sangat berarti banget buat teman-teman tenaga medis kita di Indonesia jadi ya kalian juga bisa share ke teman-teman kalian untuk bantu program ini karena kita pengen cepat balik ke hidup normal kayak dulu lagi jadi please guys, kalau kalian bisa semakin banyak teman-teman yang bisa support campaign ini akan sangat lebih baik karena kita mau mencoba untuk menekan pertambahan pasien yang kena positif COVID-19 ini gitu nah guys, ngomong-ngomong tentang Kaviar dan Kita Bisa ya dan tadi aku udah ngomong juga tentang kita banyak invite teman-teman influencer juga aku sebelumnya mau say thank you juga buat teman-teman influencer yang udah banyak mendukung banget program Kaviar ini aku mau say thank you buat teman-teman dari beda-beda kota di Indonesia Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung semuanya thank you banget yang udah join di program ini dan ya mungkin sebagian dari kalian mungkin udah pada tau ya hari ini tuh kita ada tamu cantik juga cewek cantik dari Surabaya dan hari ini mungkin ya kalian udah pada tau juga ya topik hari ini tuh tentang diet and health jadi buat kalian yang penasaran gimana sih cara-cara tips and trick teman-teman influencer kita bisa stay healthy, stay lean tetap kurus, kece, tapi tetap bisa hidup sehat nah, kalau yang penasaran jangan lupa ikutin terus ya live-nya Kaviar dari awal sampai akhir juga kalian yang mungkin mau tanya-tanya kalian bisa tulis komentar di kolom sini sebisa mungkin akan kita jawab gitu guys nah, aku langsung invite aja kali ya cece yang satu ini ya sebentar aku lagi coba untuk invite dia guys, kalian yang join ikutin terus ya live-nya dari awal sampai akhir nah halo 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 nih aku ngomongin ya teman-teman Kaviar semuanya hari ini tuh teman-teman cewek cantik dari Surabaya ini ini namanya terawatin ya dipanggilnya Gigi ya Gigi aja Gigi, gimana kabarnya di Surabaya nih? baik-baik sehat-sehat aja kamu juga nah baik-baik-baik aduh thank you banget loh udah jempetin lokalnya sebet-sebet iya, aku yang thank you banget udah di-invite ya-ya terus ngomong-ngomong soal di Surabaya dan keadaannya terus dari kemarin-kemarin kita ada juga beberapa beda-beda kegiatannya kegiatanku sorry aku sih lately sibuk itu aja sih ngajar mostly ngajar terus in my free time aku lagi ikut aku lagi ambil kelas dari US jadi aku kayak mesti complete this one class gitu ceritanya to complete my degree kemarin kayak saya ambil kelas jadi aku di-take kelas itu terus abis ambil kelas what else ya mostly itu sih kalo lagi nganggur foto-foto buat endorse and gitu-gitu deh nice nice berarti boleh cari gigi ini ini ya pemusik ya iya benar benar-benar terigus merangkap model ya kayaknya iya boleh bilang gitu oh berarti kalo musik berarti apa nih temen-temen kemana sih kalo gigi sekolah musiknya iya maksudnya musiknya belajarnya apa sebelumnya jadi buat temen-temen yang belum tau kan aku emang aku ambil sekolah musik kan di Amerika di nama sekolah aku San Francisco Conservatory of Music jadi i got my bachelor's degree disitu in piano performance dan my piano performance-nya di jurusan klasik gitu jadi yang dibelajarin disitu selain performnya tuh juga belajar kayak music theory terus belajar musicianship terus belajar music history belajar poetry belajar philosophy jadi everything related to art and fine arts gitu jadi gak cuman mainnya aja sih ada hal-hal yang kayak pedagogy juga ada kayak belajar the study of teaching gitu jadi seputar oke oke nice berarti fokus di musik aja ya kegiatannya bener konser kegiatannya kegiatannya atau kenapa? kalau sekarang ini kegiatannya banyak perform mungkin konser atau mungkin lebih ngajar sih sekarang ngajar online online oh oh gara-gara quarantine ini kan gitu kalau konsernya kemarin udah Agustus kemarin tahun lalu sebelum ada this thing oke nah jadwalnya gini kan lumayan padat juga nih dan mungkin banyak yang perasaan juga gimana sih Gigi bisa kayak ngapas kesahannya atau maintain wage ya bisa kan orang masih buk jadinya makan bisa ini ya bisa sharing hari ini tentang diet and health gimana kayak meninpun sergi tadi bisa pada healthy tapi at the same time tetap lean bener-bener jadi aku tuh kan ceritanya gini kan aku panggil Stephanie atau Gina ya jadi ceritanya since this pandemic itu I actually open I use my IG story platform buat bantu local food and me buat nge-endorse-in makanan mereka ke aku jadi aku bantu review for free gitu and kayak iya jadi I do that just for the sake of trying to contribute through my platform gitu I'm happy to do so dan kayak a lot of my friends tuh kayak gila IG story lo isinya makanan semua how do you stay in shape and kayak I got that question a lot even kayak kapan-kapan aku ada podcast sama temen aku kan dimana aku podcast padahal bahasanya musik gitu loh terus dia jadi kayak nanya-nya ke arah situ jadi makanya kayak pas finding contact aku aku juga kayak excited to talk about this topic gitu jadi aku sebenernya udah jaga makan itu dari tahun lalu sih sejak satu setengah tahun lalu deh gitu dan sebenernya the reason aku jaga makan itu bukan untuk lose weight kalau aku karena aku ngerasa perbedaan aku sekarang udah pas aku gak mau kurangin aku gak mau tambahin gitu jadi waktu itu aku tuh karena aku tuh ada irregular period time jadi period aku tuh gak gak apa sih kayak irregular apa ya kan kayak gak teratur ya gak teratur ya gak teratur gak teratur dan abis itu jadi kebetulan sister-in-law aku itu nutritionist jadi dia yang setengah coach aku gitu loh kayak kamu tuh kalau mau benerin the way your body works kayak inside itu harus dari apa yang kau makan jadi kayak you are what you eat itu beneran beneran ngefek gitu loh kayak it really it literally means that way you are what you eat gitu jadi sekarang tuh kita banyak banget makanan-makanan yang kayak sebenernya bukan makanan itu food like substances contohnya process foods chips apa itu kan sebenernya bukan makanan itu food like substance gitu jadi kita aku kayak fokusnya itu aku bener-bener makan yang real food gitu contohnya aku dalam sehari-hari aku make sure in my diet itu aku ada carbs protein sama veggies gitu kan dan proteinnya sebisa mungkin yang kayak ayam daging fish atau apa pokoknya yang bukan processed foods bukan sosis bukan nugget bukan yang gitu-gitu gitu jadi aku balisin disitu dan yang paling penting itu yang bener-bener aku paling ngefek adalah ngurangin sugar oh yang paling ngefeknya tuh di sugar ya di sugar sugar itu ngefek banget sih itu sugar bukan ngefeknya bukan cuman ke berat badan yang pertama kedua ngefek banget ke my metabolism yang dalam artian pertama pirat aku jadi lancar terus mukanya jadi lebih bagus kompleksionnya oh ngefek banget ya ternyata ngefek karena katanya sih gini jadi kan aku suka nontonin liah youtube pernah tau gak sih youtuber liah you kan she talks a lot about kayak skin gitu kan terus dia bilang kalau misalnya kita makan sugar terlalu banyak then our body tuh produces more insulin and the more insulin that our body produce the more oil our body juga pump gitu jadi kan kalau cewek-cewek tau kan kayak jerawat kan gara-gara oil congestion in our skin jadi the more oil yang build up in our skin itu yang bikin jerawat dan bikin kayak porinya jadi gak bagus pokoknya jadi complexionnya jadi jelek gitu loh jadi lewat kayak aku kurangin sugar aku berasa sih aku berasa kayak ngefek gitu di kulit aku complexionnya sekarang aku lagi ada jerawat karena lagi deket period gitu tapi kayaknya kayaknya problemnya begitu kan cuman kayak apa namanya in general kalau misalnya lagi gak period dengan aku jika makan aku ngerasa ngefeknya buat cuman di body aku tapi di skin juga gitu oke kalau cuman yang ngefek di sugar itu makanannya apa minuman apa atau makanan yang ngefek jadi oke sugar tuh banyak banget ya almost almost all foods yang kita makan itu ada sugernya tapi menurut aku yang paling parah itu canned drinks jadi minuman yang ada di dalam botol sorry canned botol kaleng ya yang kayak cook terus kayak teh-tehan itu yang teh-tehan di botol terus tanpa menyebut merek ya tapi maksudnya kebanyakan canned drinks itu not good for us itu very high sugar level dan kalau misalnya kalian mau tahu kayak seberapa banyak sugar yang ada di dalam satu itu kalian bisa lihat di nutrition facts misalnya sugar tuh misalnya 36 gram it means 36 gram dibagi dua itu kan 18 berarti there is 18 teaspoon of sugar in that single bottle gitu jadi 18 teaspoons tuh banyak banget sih 15 kebanyakan kayak teh-tehan atau kayak minuman-minuman gitu banyak banget sih sugernya itu ngefek banget terus kayak cereal terus snack-snack yang instant-instant kayak contohnya ini deh aku lagi ada disitu ini aku taruh aku taruh di ini kan di studio piano aku buat murut-murutku cuman aku sendiri gak makan ini cuman ini contohnya kayak initial-murutnya mat banget dalam satu ini jadi kayak gini-gini makanan-gingini aku gindarin aku gindarin terus kalau misalnya kayak aku di-addorse yang banyak yang dessert-dessert kayak tiramisu terus kue-kuean gitu itu kan orang nanya gimana sih yang makan banyak itu tapi kalau gak gak naik beratnya ya itu karena aku gak habisin semuanya gitu jadi ya aku makan aku makan untuk review gitu setelah itu yaudah aku gak makan lagi aku gak lanjutin kecuali memang itu aku demen banget aku suka banget aku habisin gitu oh oke tapi kalau mungkin sebelumnya emang cara sebelum kamu ke cara kamu ya ingustration-nya itu memangnya apa cara makan kamu lebih lebih berantakan atau memang dari dulu udah clean eating jadi ada perbedaannya lebih berantakan lebih berantakan lebih berantakan kayak aku kan waktu itu aku tinggal di US kan 4 tahun kan jadi aku emang orangnya tuh sweet food banget aku suka dessert aku demen yang manis-manis kayak I always end a meal with dessert kayak pasti harus ada ice cream atau muffin atau apapun lah pokoknya yang manis gitu dan apa samanya aku gak aku maksudnya apa ya aku ngerasa kayak setelah aku jaga makan sama sebelum aku jaga makan terutama cut down sugar intake itu yang aku rasain paling utama yaitu problem aku sih which is yang masalah period irregular itu itu bener-bener jadi bener ke fix loh kayak beneran ter solve gitu problemnya gara-gara aku cuman cut down sugar dan aku jaga makan dan aku bayakin veggies jadi veggies sama proteknya harus satu banding satu itu gak bagus banget kesitu kalau masalah berat badan kalau masalah berat badan tuh aku memang sebenarnya jujur aja dari kecil aku bawaannya susah gendut gitu jadi memang genetically aku susah gendut orangnya jadi kalau misalnya sekarang aku makannya ngaco banget dan aku naik kayak 2 kilo aku tinggal jaga makan sehari aku kurangin makan sehari aku udah langsung jadi jadi gitu aku kayak naik terenang paling cepat cuman cuman apa namanya I'm saying that kayak cara jaga makan ini juga bisa gitu it works for you guys yang kayak mau kurangin berat badan tuh bisa juga karena my sister-in-law memang berusaha nurunin berat-berat dia pakai diet ini bisa gitu jadi kalau day-to-day dietnya gimana oke jadi pertama kan sugar sebisa mungkin di-cut down unless emang lagi craving banget then yaudah gitu jadi jangan aku sih kalau diet jangan menyiksa diri sendiri iya kalau misalnya kita kepengen sesuatu terus kita sengaja kayak udah gak boleh gak boleh itu makin stress and it's not helpful for our diet jadi what I learned is that kalau aku pengen makan aja tapi eat in moderation everything in moderation gitu terus selain cut down sugar kurangin kalau bisa sih bukan kurangin jangan makan proses food at all jadi jadi everything yang proses jangan yang instant jangan kalau bisa makan bener-bener yang makanan yang real food gitu terus yang ketiga aku sih sekarang aku substitute carbs aku main carbs aku which is nasi putih aku substitute ke nasi hitam gitu nasi hitam karena glucose index dia itu jauh lebih rendah dibandingin nasi putih kalau nasi putih itu glucose indexnya masih sekitar 90 to 100 kalau nasi nasi brown rice itu 80% kalau red rice nasi merah tuh masih kayak around 60 tapi kalau nasi hitam itu cuma 40 glucose indexnya jadi bener-bener setengahnya iya bener-bener setengahnya dan menurut aku rasanya juga kalau aku sih enak-enak aja sih kayak lebih lembek gitu tapi it's very apa ya menurut aku worth it banget lah worth it banget aku substitute ke itu karena ya itu dengan aku take itu aku jadi bisa apa ya aku lift out my sugar intake for something else gitu karena nasi putih itu kan gulanya tinggi banget terus itu bikin kita cepat kenyang tapi at the same time bikin kita cepat lapar lagi kalau makan karbohidrat jadi ada bad carbs and ada good carbs kan kalau kita makan bad carbs kayak itu terus roti roti putih itu bikin kita cepat ngantuk juga selain itu karena kan high insulin level terus bikin geras jadi cepat kayak pingin lapar lagi gitu jadi menurut aku kalau misalnya mau ganti carbs boleh ganti nasi hitam atau nasi merah juga fine terus pokoknya in one diet itu harus ada protein dan sayur sayur itu yang paling penting harus satu banding satu atau bahkan boleh satu banding satu setengah jadi veggiesnya pokoknya harus banyak gitu dalam satu piring gitu oke aku ada pertanyaan tapi sebelumnya ini menit baru join aku lagi kalau kita ngelai bareng ini support campaign kata-kata jadi buat kalian yang mau berdonasi karanya gampang ya tinggal ke link in bio sebentar aku ini donasi ke link in bio kaviar di bio nya kaviar ya ya jadi tinggal ke kaviar nah boleh cobain dulu filter-filternya ternyata bisa pakai filter baru tahu semacam-macam ini donasi klik donasi sekarang oke gue donasi nah jadi buat kalian yang berdonasi caranya gampang tinggal ke profile kaviar disana ada link link in bio kaviar wear tinggal klik-klik aja donasi sekarang itu langsung ke direct ke website kita bisa ya dan ya kalian tinggal milik berapapun yang kalian mau berikan kecil apapun itu 10.000 rupiah pun it's okay itu sangat membantu banget buat teman-teman bagian mereka jadi ya kalian bisa share juga ke teman-teman semuanya buat support di tempen karena kita pengen back to normal again kayak dulu dan that's the reason ya kenapa kita ini spes this is the main reason why we're doing this people jadi ya even sekecil apapun itu it makes a difference nah Gi aku tadi kepotong ya pengen nanya tadi kan ngomong kalau misalkan portionnya sendiri sama dalam hari kamu berapa kali sih kayak makan makannya kayak tetep tiga kali atau cuma mungkin sekali aja atau gimana aku oke ini jangan dicontrol sih sebenarnya yang ini sorry banget dua minggu ini aku makannya sehari bisa kayak empat-lima kali oh gitu tapi gak gemuk-gemuk ya tapi aku tempat lagi tembangan lagi terberat sih dua mingguan ini cuman kalau normally ya normally kalau lagi gak rakus kini aku sehari makan tiga kali tiga kali dan aku kalau lagi aku lagi strict diet gitu sebenarnya ngacu gara-gara quarantine ini sih jadi gak begitu kan karena di rumah terus tapi kalau misalnya back to normal gitu biasanya aku kan tiga kali dan aku gap in timenya jadi aku minim dari breakfast ke lunch itu empat jam kemudian dari lunch ke dinner itu minim empat jam juga gitu terus dari dari dinner ke breakfast lagi ya of course itu bakal lebih dari 6 jam jadi itu aja sih dan kayak kenapa kok aku nge-gap in 4 hours itu karena kalau kita nge-gap in the time of the time we take our meals itu it helps our body to have better metabolism gitu karena our body it takes time for our body to kayak digest all the nutrients that we take from our fruits to spread it across our body gitu dan untuk balik lagi itu butuh at least 4 jam makanya kenapa kok harus di-gap in terus selain itu itu juga ngontrol blood sugar level kita gitu terus selain itu terus one more reason why I do that is because by doing so kita tuh acquaint our body supaya kita tuh bisa kerasain natural hunger sama fullness kita jadi kita kerasa lapar makannya itu secara natural gitu karena kadang-kadang kalau makan yang ngaco kita bisa kayak tiba-tiba kayak krips-krips-krips pengen makan mulu jadinya nge-nge-nge-nge terus gitu tapi kalau portionnya itu seberapa sih gitu kalau sekali makan untuk breakfast misalkan porsinya biasanya kalau breakfast paling aku take kayak toast toast itu toast oh iya jangan white toast wheat toast atau multigrain white toast is a no-no white toast is a no-no kayak sugar-sugarnya tinggi banget jadi rapi biasanya aku take roti kalau enggak kalau enggak langsung makan nasi sama yogurt aku selalu take krik yogurt oh krik yogurt iya krik yogurt pakai honey pakai granola atau sama buah gitu oh berarti sugarnya ngambilnya dari buah aja ya masih suka cheating ini enggak masih suka masih suka wizardnya enggak nih masih 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 sekarang masih sih tapi aku batasin jadi sekarang aku kayak batasin aja kayak satu hari ya sekali dua kali oh ya terus selain itu selain yang ngebantu ya ngebantu buat aku nih apa kalau mau reduce kepingin dessert itu minum susu susu yang non-dairy jadi oat milk atau almond milk terus kalau aku aku noticenya kalau aku minum susu itu aku jadi less less ada craving for sweets gitu kalau gimana sorry kalau misalnya aku minum susu yang non-dairy aku minum aku take kayak nut milk kayak almond oat milk atau everything yang non-dairy ya bukannya susu sapi itu bantu tubuh kita buat ngurangin cravings for sugar oh oke itu hari mungkin satu gelas gitu iya satu gelas oke terus apa nih menunya kenapa for lunch apa menunya nih tadi for lunch menunya for lunch itu biasanya pasti nasi kebanyakan pasti nasi nasi sama ikannya pokoknya either ikan atau ayam atau daging pokoknya yang bukan prosesan biasanya suka masak sendiri sih karena lagi di rumah terus kan jadi masak terus pokoknya harus ada sayur sayurnya aku sih demennya aku demennya sayur tuh pocai sawi brokoli banyak sih wortel taugi aku pokoknya suka banyak sayur let's cook iya aku suka cintang sayur oke kalau protein itu dimasak apa biasanya yang mana kalau kayak kan kamu pasti ada brokernya ada dagingnya kan antara rapi cikan mau ngefish iya biasanya dimasaknya itu apa kalau ayam kadang kayaknya digoreng kalau misalnya daging kadang-kadang suka masak kayak sup kayak sup daging sama perkedel terus masakan rumah aja sih lately terus kayak mungkin kadang ya soto bisa tapi aku makan soto makan rawon aku tetap makanin sayur juga jadi pokoknya harus orang yang strict diet yang pelit cuman boleh kayak aku enggak aku enggak kayak gitu aku tetap makan normal aja yang penting bukan processed food jadi makan rawon itu enggak apa-apa karena itu kan daging gitu dan bumbunya rawon enggak bikin cendut guys jadi kalian sama aja kalian mau makan daging yang bumbunya kurang-kurangin sama yang dapet yang tawar-tawar sama kalian makan actual rawon it doesn't for me it doesn't make a difference yang penting makannya real meat aja gitu real meat aja kenapa kenapa kalau veggiesnya apa kalau veggiesnya biasanya aku cuman dicah biasa aja sih sama kayak soy sauce garam merica terus garlic powder saus raja rasa gitu-gitu aja sih jangan jangan kasih yang jangan kasih gula kalau 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 makan chinese food bikin kalau makan koloki gitu karena iya karena kayak koloki gitu itu sugarnya banyak banget sih kayak makanan-makanan i think chinese food itu lumayan fattening sih karena tuh the combination of fried foods sama sugar jadi satu iya itu agak 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 sehat sih kalau mau sehat ya mending masakan indonesia atau masakan i think japanese food itu sehat banget kalau korean masih oke lah korean juga oke kamu suka snacking kayak in the middle suka suka nah itu aku kalau snacking aku snackingnya right after a meal gitu oke snackingnya banyak banget sih apa ya risol snackingnya risol terus kadang minum susu itu terus kadang nyemil kayak ini ada di sebelahku bukti suka nyurek langsung ini kayak apa sih kayak snack apa ya kayak waffle 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 crispy itu iya terus kadang-kadang suka aku suka nyemil itu kadang-kadang sweet food itu di oven gitu terus suka lately demen singkong juga digoreng gitu jepit-jepit atau gak ngopi atau apa atau gak ngopi ngopi ya oh suka ngopi ya oke ada ci diana iya atau gak ngopi gitu terus ngopi juga ngebantu banget sih by the way kalau misalnya kalian mau diet untuk ngurangin apa ya ngurangin appetite kalian untuk makan minum kopi itu cold brew yang hitam jangan yang ada susunya minum kopi in the morning before makan tapi hati-hati aja buat yang ada sakit mah jangan banyak-banyak kopinya gitu tapi itu efek banget by the way kapan-kapan aku mau kurangin berat badan gara-gara mau foto jadi aku in the morning aku take coffee supaya aku makannya gak terlalu banyak siang-sangat malamnya malam itu cepat kenyang gitu bener sih itu rutin setiap hari ngopi kenapa? ngopinya setiap hari gak? ngopinya iya kalau mau setiap hari setiap hari ya minumnya tadi gak pakai susu gak boleh latte iya gak boleh latte tapi kalau misalnya itu kalau misalnya lagi aku sih kalau lagi niatnya mau kurusin gitu ya tapi kalau misalnya just for kayak leisurely taking coffee then I will add milk last gak apa-apa tapi nut milk non-dairy non-dairy apa tadi ngopi-nya apa? kalau biasa aku gitu iya sih aku aku ada Nescafe yang instant Nescafe itu bisa aku campur sama soya milk tergantung aku lagi nyetok susu apa di kulkas either soya milk atau oat milk atau almond terus aku juga lagi demen ini kopi lagi musim Nescafe di Surabaya kayak kopi apa sih kaldi the good heart jadi promosi jadi kayak kopinya tuh kayak sasyetan dibuka udah bentuk kayak cup gitu terus tinggal diseduh pakai air di brew sendiri iya dalgona apa-apa kaldi oh dalgona gendek banget karena dalgona tuh harus dimix pakai sugar kan supaya bisa jadi creamy jadi jangan jangan bikin dalgona kalau mau diet salah ini judulnya bukan jangan dalgona langsung dicampur sama susu aja terus kayak kalau kopi kalau sebisa mungkin pokoknya kalian jangan pakai sugar lah apapun teh kopi jangan pakai sugar hindari sugar oke terus kalau biasanya sorry kenapa kalau dinernya apa nih menu-nya nih kalau diner menu-nya oke kalau diner macem-macem kayak aku lately suka makan pasta suka masak-masak pasta pasta sama salmon atau sama prawn gitu-gitu tapi itu occasionally lah gak every night gitu karena noodle juga fattening noodle jadi kalau gak makan itu tapi diner is the proper dinner is the proper meal biasanya aku aku tend to eat more on dinner daripada lunch sih jadi aku biasanya dinner makannya lebih baik daripada lunch karena soalnya lunch lebih deket sama breakfast kali ya jadi aku lebih bayakin di dinner gitu tapi aku tahu some people itu kalau mau berusaha kurus mereka skip dinner I know some people do that kayak I don't think it's healthy gitu and I don't think it's effective juga karena kita jadinya kurus karena kita jadi malnutrition karena kita jadi kayak melaparkan diri gitu the thing with doing that ya aku tahu temen aku begitu kan beberapa kayak by doing that kalau misalnya kalian balik lagi ke normal diet jadinya berarti naik lagi gitu jadi gak sustainable gitu jadi lebih baik lebih baik watch out for each meal aja makannya tuh apa itu menurut aku lebih long term bisa apa yang efeknya daripada yang itu oke oke kalau lama ini kan ya regularnya kalau merasa kurang gerak nih lagi agak merasa liat what type of diet biasanya kalau lagi apa kalau misalkan ini kan misalkan lagi lagi di rumah aja nih lagi jarang kurang mungkin lagi naik kayak tadi kan gigi cerita nah what type of diet biasanya kamu sering ngelakuin pas lagi naik ini berat padanya pas lagi naik lebih apa lebih kayak lokal lebih gara-gara lebih itu sih nyemil ngemilnya ngemilnya di luar after meal jadi karena aku tadi bilang harusnya snacking time itu yang bener right after a big meal then you can snack gitu kan tapi aku lately itu gara-gara jam tidurnya irregular oh ya jam tidurnya juga ngefek sih segera irregular gara-gara nonton Netflix kan malam-malam guri ngemil jadi malam-malam snacking yang kayak ya malam-malam ngemil gitu di luar jam makan gitu sama kayak lately lagi demen makan yang manis-manis lagi demen lagi demen kayak dessert-dessert gitu tapi tapi sejak 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 tiga hari ini aku lagi ngurangin lagi udah udah back to normal mungkin aku tinggal snacking aja udah langsung turun lagi ngefek ngefek banget bener-bener langsung cut down the snack aja ya langsung cut down the snack follow follow meal yang memang breakfast lunch ntar itu follow ke situ dan aku lately soalnya lagi itu gara-gara cuman manis kalau gara-gara aku liat deh jadi kayak lagi crave banget manisnya itu tapi sekarang udah udah gak crave lagi ya gitu dietnya gampang ya kalau genetic gak bisa repot-repot udah iya tapi but then but then again kayak i feel kayak i feel like we need to diet and watch out for our lifestyle and food intake itu not because we hate our body menurut aku persepsi kita kalau gitu salah kita harus jaga makan karena kita love our body karena kita harusnya memang kayak kita peduli sama body kita tuh apa sih yang masuk apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita jadi kita mindsetnya harus dirubah menurut aku kayak watch out kesitu aja menurut aku kalau kita udah ada awareness kesitu kita mau makan apa jadi mikir kayak oh ini makanan bagus gak sih buat tubuh kita gitu kamu ada ada olahraga gak nih ingin sharing ke temen-temen before the pandemic aku ikut crossfit 2-3 kali seminggu crossfit itu menurut aku crossfit bagus banget karena dia itu fokusnya gak cuman lose weight lose weight itu efeknya juga dengan ikut crossfit tapi main purpose-nya untuk crossfit adalah merubah body fat jadi muscle mass gitu jadi kalau body fat berubah jadi muscle mass gak tentu beratannya turun karena muscle mass itu berat juga gitu tapi yang bagus adalah tubuhnya jadi lebih lean gitu jadi lebih kencang kayak di bagian lengan bagian perut bagian shoulder itu aku kerasa juga gitu loh terus kayak jadi lebih fleksibel lebih kayak ada endurance dan lain-lain jadi menurut aku crossfit sama a healthy diet itu kayak little combo banget lah kayak itu combo yang bagus banget terus selain olahraga crossfit apa ya aku kayak renang sih kadang-kadang di rumah renang terus kalau selama pandemi ini kan jadi gak bisa ke tempat crossfit jadi aku cuman do little exercise di rumah kayak abang aku sempet ikutin clothing high banget kan terus abis itu aku ikutin siapa sih namanya si Keila Keila Itzinas gitu terus kalau lagi gak ikutin mereka aku do sendiri push up sendiri push up squat ke teman-teman semuanya tau soalnya kan yang mana yang tadi yang kamu sebutin dua itu programnya oke jadi si Chloe Ting sama kayak La Itzinas dan teman-temannya itu mereka tuh youtuber jadi mereka tuh bikin kayak 10 to 15 minutes workout di video mereka terus kita tinggal ikutin aja gitu jadi ngikutin selama 20 hari kayak ada streaknya gitu terus mereka tuh macem-macem ada yang workoutnya khusus buat fokusnya ke tangan terus ada yang fokusnya ke abs ada yang fokusnya ke core ada yang fokusnya for body body weight loss itu banyak ke kardio gitu jadi ikutin video mereka kayak 2-3 video gitu itu enak banget sih enak banget ngefek terus kalau misalnya kalian aku kadang-kadang udah bosen ngikutin mereka aku cuman simply do push up aja di yoga mat aku aku push up squat terus kayak lunges gitu-gitu itu kayak HII lebih ke high interval training gitu mereka mirip mirip lebih ke situ kan mereka gak 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 involve harus bawa beban kan gak bawa wets cuman purely movement dari body kita aja gitu oke berarti itu kamu kayak ikut itu pas sebelum pandemi atau sekarang masih pas baru-baru pandemi gara-gara jadi gara-gara gak bisa ikut kelas crossfit makanya ikutan yang di youtube itu oke dan di youtube konsepnya ya terus kayak kemarin sempet juga ada yang bikin template-template gitu loh kayak follow your name jadi kalau A misalnya nama nama kan Jillian Geraldine gitu kan banyak banget jadi G itu 10 push up I 10 squats L 1 minute set wall iya terus kayak L 1 minute set wall lagi habis itu I terus N itu plank for 30 seconds itu enak banget sih aku lebih suka gitu daripada youtube jujur aja lebih lebih intens lebih intens kalau kayak workout sendiri ada motivasi gak sih gimana sih mungkin kayak temen-temen udah lama kalau udah kebiasaan ikut kelas misalkan ngejim lebih terkotifasi gimana kalau aku personally aku tuh susah termotifasi dari diri sendiri kalau untuk olahraga aku makanya lebih suka ikut yang kelas jadi kalau misalnya kalian punya temen kayak best friend atau friend kalian kalian janjian aja pokoknya tiap hari harus wake up terus saling kirim foto buat wake up menurut aku kayak jadi motivasi banget karena temen-temen lo bakalan kayak ayo lo udah wake up belum hari ini makanya fotonya lo belum share jadi kayak saling motivate disitulah aku kalau misalnya lagi gak ikutin youtube biasanya aku teleponan sama temen aku buat wake up bareng kayak yang itu yang push up supaya sama-sama termotivasi kalau sebenarnya kalau aku sendiri agak susah kayak kemauan dari disini agak males males gitu oh pasti motivasi temen ya aku harus ngajak temen itu kalau aku tapi i think everyone beda-beda lah cuman i think there is power in strength in number makanya kayak ajak-ajak temen itu pasti termotivasi oke oke ngomong-ngomongin tadi aku ada kelewat kadang-kadang kita lagi diet kalau lagi sekarang ini ya in general kalau belum pandemi setelah pandemi oke it's a hard question karena kita semua struggle with our appetite and kayak menurut aku appetite itu kadang-kadang kita gak bisa kontrol karena apalagi kalau buat cewek-cewek yang lagi deket-deket period time for some reason during PMS our appetite itu bakalan increase like crazy which is gonna gulp on everything gitu jadi aku biasanya aku kalau udah appetite-nya mulai kayak penlebihan gitu ya aku gak gak beli snack-snack yang aku tahu gak bagus buat badan aku jadi aku stock up di kulkas aku buah susu Greek yogurt pokoknya jangan beli yang macem-macem gitu jadi karena kalau misalnya lagi lapar ya mau gak mau makannya itu-itu aja ya kan jadi aku waktu itu sempat kayak kalau pingin aku makan Greek yogurt aja sampai tiga kali dalam satu hari gara-gara iya itu kayak karena aku pingin yang manis tapi kan aku gak mau kan gak mau take yang manis yaudah aku makan Greek yogurt aja jadi salah satu salah satu strateginya untuk control appetite adalah ya kalian stock stock makanan yang memang sehat-sehat aja di fridge oke tapi kalau speed nih kayak kalau makannya kamu are you slow eater atau mungkin bisa aja aku cepat makannya cepat ya cepat cepat banget karena kalau lambat itu kan lebih ya katanya ternyata orang yang lebih lambat makan itu bener 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 aku sih apa namanya aku pernah nonton ini dari Youtube aku belajar dari Youtube katanya kalau misalnya kita makan terus kita tuh kalau makan tanpa kita lagi sambil nonton itu kita bakalan secara gak nyadar kita bakalan makan lebih dikit gitu when you eat and you focus on eating and chewing kita bakal makannya lebih dikit daripada kita makan saya mau ngobrol atau makan sambil nonton katanya sih gitu dan aku kerasa iya sih memang efek sih cuman aku karena kuarantin ini jadinya kalau makan pasti selalu sama family kan jadi bakalan pasti ngomong-ngomong gitu kalau kalian mau coba kalian mau coba bedanya coba deh makan bener-bener makan aja sambil gak ngapa-ngapain gitu sambil ngapain aku fokusnya kalau ada temen sambil ngobrol kan jadinya makan lebih lama oh ya itu bisa juga sih tapi kalau buat orang yang rakus ya kayak aku gitu ya itu tambah makannya tambah asik sama sambil ngobrol cuman ya itu boleh juga sih jadi lambat makannya tergantung orangnya juga ya tergantung orang ya sih aku bilang tiap orang kayaknya beda-beda deh approach-nya tapi kalau kegiatan atau mungkin lifestyle sebelum pandemi yang ada perubahan sih frekuensi aku workout aja sih sebelumnya kan karena ikut kelas jadinya kayak mereka pasti kayak nyariin kalau aku gak dateng kayak eh kok gak dateng minggu ini atau apa jadi aku termotivate buat kayak oh seminggu tuh aku pasti dua minimum dua sampai tiga kali seminggu crossfit atau hit tapi sejak pandemi ini karena gak ada yang motivasi kayak gitu frekuensinya karena aku jadi lebih jarang gitu paling seminggu sekali doang oke kalau kegiatan sehari-hari mungkin ada perubahan gak karena aku banyak dirumah terus kali ya iya aku bener-bener dirumah sih bener-bener dirumah aja kalau keluar pun itu buat grocery shopping aja gitu dan ada akhirnya aku ada ngajar offline juga sih tapi cuma dua murt aja yang sisanya masih online gitu itu aja sih mostly bener-bener dirumah dan everything is just digital now this digital ya nah yang ngomong tentang kampir dan saya aku pengen jelasin ke teman-teman juga nih sekalian biarkan memang lagi program campaign nih kita nih udah di tahap berdua ya kemarin tahap pertama kita udah menggalang dana juga udah udah banyak yang nah kita udah masuk ke tahap kedua dan di tahap kedua ini caviar tuh ada ada koleksi caviar yang buat merchandising gimana profit tuh kita sumbangin dan kita bisa nah aku mau sharing ya mungkin biar teman-teman bisa lihat kayak apa jadi itu ada ngerjain pajama set jadi ini akan launching soon tapi cuman this is just a review mungkin for you guys yang ikutin live dari awal sampai akhir ya jadi this is a pajama set ada modelnya tapi ini depan aku yang aku mau kasih dari kalian salah satunya dari jadi ada package A package B package C atasannya kalian boleh misalkan kalau ini bawahnya jadi atasannya itu seperti ini jadi konsep itu two-tone ya black isi blue color karena kita bisa itu kan isi blue jadi konsep ini isi blue color the package is atasan sama bawahan kebetulan atasannya ini isi v-neck kayak gini ada kantongnya blue color ya it's a size ada kantong itu ini jadi ya terus bawahnya ada pilihannya ini ini panjangnya it's a stripey pinjilnya karet plus ini ada panjangnya panjangnya terus terus tuh yang panjangnya itu seperti ini juga ada ada juga yang atasannya ini yang jadi ini konsepnya tadi kan trend dealer kalau ini lebih pandang gitu jadi lebih mungkin buat kalian yang badannya agak petit ya mungkin kayak Jillian pakenya nanti kita berikan nanti sharing dulu ke teman-teman konsep kita bisa power konsep dan tadi atasan atau bawahan atau yang pilih ya tadi ada yang bawah nanti bisa di mix and match karena konsep kita two-tone jadi atasannya beda bawahannya beda jadi ganti misalkan tadi atasannya gitu yang ingat lagi misalkan ini boleh tinggal sama misalkan bawaan ini atau juga bisa sama yang stripy kayak gitu dan ini sepeket it comes with the emas juga jadi makanya boleh beli ada yang yang ini stripy juga ada yang kaki juga kayak gini jadi bisa ganti-ganti karena konsepnya is a new normal fashion new normal fashion itu konsep cuma aja bisa keluarkan di rumah pakai dasar pakai piyama keluar jadi kita di rumah juga oke waktu ini keluar itu yang ini banget yang yang dasar rumahan banget jadi it comes in a package kayak ada sendal jadi ada sendal juga jadi boleh pilih boleh mix image ini mau yang tripy mau yang walsan jadi ini package A itu terdiri dari bawah ini boleh pakai ini terus sama bawah ini 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 konsep tijamas collection dari Kaviar jadi ini yang batch pertama jadi tijamas collection volume 1 kita main biru-biru set kayak gini kita buat support kita bisa jadi yang beli at the same time kalian juga membantuin kita karena 50% untuk kita sembangkan untuk kita berikan anak-anak jadi yang package A ini harga Rp299.000 isinya dapat dapat konsep di jaman collection plus satu set kalian boleh mengatakannya mau yang tadi ini atau mungkin ini bisa nah boleh di mix and back sama bawahannya atau mungkin mau yang stripy gitu maskarnya juga boleh pilih mau yang atau mau yang stripy dan boleh request order dari hari ini tanggal berapa 12 ya iya hari tanggal 12 jadi kalian bisa stop pre-order sekarang karena kita ini exclusive edition ini limited edition desktop yang kita keluarin untuk exclusive edition ini karena nanti di saat yang paling pertama sudah selesai kita bakal ganti konser ke kolom kedua desainnya akan berubah jadi kalau kalian memang sudah suka terbang yang ingin kalian cepetan order dari sekarang nanti akan berubah lagi kayak gitu nah tadi aku jelasin konsep yang package A 219 kalau yang package ini lebih gede dapetnya hardbox kayak gini dan ini kalau dibuka dibuka itu kita bisa custom name jadi di concept is kayak gini jadi kalian bisa custom nama jadi sesuai dengan apa asing boleh buat pakai sendiri buat juga bagian bisa gunain lagi buat barang atau apapun belakangnya tuh kayak gitu dan selain bisa custom name ini ada greeting card juga ini collection dari kalian ada greeting card nya dan ini package B terdiri dari atasan bawahan dapat sendal sama maskernya jadi dapet satu whole package dari atasan bawahan masker sampai ke sendalnya kayak gitu nah the package C itu lebih jadi package itu kita dapat kerjaan karena kita konsepnya puton puton itu kan banyak pakai misalnya ini kalian bisa mix MS sama bawahnya kan yang beda juga boleh yang polosan boleh yang SIP misalkan kalian lagi mau keluar pengen pakai ini bisa pakai yang ini misalkan kayak lagi mau di rumah lagi mau bobo mau tidur lebih konsepnya pejama kalian bisa pilih yang ini jadi kalau package B tadi diharga Rp 399.000 dan kalau yang complete package karena penuh atasan masker buah sama sendal itu is a complete package is a package C harganya di Rp 49.000 jadi buat kalian yang mungkin mau pre-order dari sekarang kalian bisa start pre-order dari sekarang karena is an exclusive edition produk ini terbatas dan at the same time ini kita buat support kita bisa kalau kami color kita buat support kita bisa 50% of the profit kita sumbangan untuk kita bisa buat bikin APD dan jadi ya jadi ya buat kalian mungkin ada pertanyaan mungkin tentang package-nya apa ada banyak sih sebenarnya ini kebetulan sampel aja yang di depanku jadi kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa contact admin kita ya di profile kavier yang belum follow plus di link 3 itu langsung ngedirect di WA atau di fine jadi kalian bisa aku tanya-tanya untuk paketnya seperti apa kita akan launching di minggu depan juga dan ada koleksi 17 Agustus ini semuanya profit untuk pajamas collection ini kita akan sumbangan 50% untuk kita bisa jadi tergantung kalian kalian suka warna biru atau mungkin 17 Agustus lebih merah putih it is your choice jadi kalian tanya-tanya ke admin kita gitu aku kita saja kita ngomongin tentang kita bisa aku tuh menggantung why we work together with kita bisa because this is a platform yang membantu kita untuk bareng-bareng membantu teman-teman tenaga medis semuanya jadi kalian tinggal masuk ke website kita bisa misalnya tidak masuk melalui profile kavier kalian bisa masuk ke website kita bisa kalian bisa langsung type aja kavier kalian bisa baca semua profilnya campaign kita itu seperti apa semuanya jelas ada di sana ada update terbaru juga karena kita masuk ke tahap kedua campaign ini kita udah banyak banget yang support dari teman-teman influencer semuanya support program ini dan kenapa kita bisa karena semua dana yang terkumpul itu kan muncul di sana jadi kalian gak perlu takut oh ini uangnya masuk kemana semua uang yang masuk itu muncul di kitabisa.com jadi kalian bisa lihat namanya muncul mungkin kalian juga ada sebagian dari kalian mungkin gak luka namanya muncul kalian tinggal pilih anonim karena mungkin sebagian dari orang yang gak terlalu kait-kaitan ketahuan untuk berdonasi jadi kita bisa ini ya mungkin ya buat some people yang mungkin gak pengen diketahuan juga kalian bisa anonim disitu dan nominalnya kalian gak usah berpikir oh aku harus ngembang banyak ini no gitu karena special 10.000 rupiah pun it's gonna be fine gitu kalau kita itu startnya dari 10.000 dan itu pun berarti banget karena kita ke depan itu sama 90.000 rupiah ini kan juga banyak jadi gak cuma orang jadi kalian gak perlu berpikir aku bisa semangco atau gimana it's okay karena ya di akhir dari kepen ini kita kan ngumpulin jadi gitu di akhir ini kita bakal update ke teman-teman semua hasil yang kita kumpulin untuk berapa dan kita bakal hasil untuk semuanya gitu kira-kira terima kasih dan kita bisa thank you banget Gi buat waktunya thank you thank you lifestyle-nya cara dietnya gigi gimana teman-teman karena banyak yang penasaran juga sebenarnya banyak yang penasaran sih orang kalau orang-orang kayak gimana sih kayak bisa apalagi kan kalau di foto lebih gemuk gitu ya berarti kan orangnya harus lebih gemuk itu bener-bener itu bener-bener karena di foto kelihatan lebih gemuk pas ketemu akhirnya sebenarnya enggak segitu gitu kan extra work buat diet angle-angle angle juga apa cari angle yang pas juga supaya kalau gigi emang udah lama untuk sering photoshoot juga ya dari gigi atau gigi iya lumayan lumayan tapi baru aktif lagi ya sejak aku foregoed aja tahun tahun lalu sih itu yang mulai sering-sering sering photoshoot dari tahun lalu iya oke tapi memang dari dulu memang dari art atau gimana nih dari dulu iya sih udah suka udah dari kecil banget aku main musik sih piano sama violin terus kayak itu art juga aku juga demen painting orangnya itu painting aku iya ada beberapa ketutupan iya gitu emang orangnya demen art siapa anything poetry juga aku suka oh poetry aku suka wow berarti art and literature ya yes oke oke boleh boleh berarti lain kali boleh ini other point still related to arts tapi ini kan tema diet and health lain kali boleh share ini dengan teman-teman jangan penasaran apa sih seperti apa boleh oke thank you banget buat waktunya ini banyak fans-fansnya sampai banget buat fans-fansnya semuanya thank you banget guys thank you for tuning in jangan lupa donate ke kitabisa.com karena ini purpose kita do this live at the lounge itu kita mau bantu teman-teman yang kan yang kena covid lewat nyumbangan uang dan APD lewat kita bisa jadi kalian donate lah seberapapun semampu kalian itu bakal make a difference gitu yes yes sure ya ya thank you banget buat supportnya Gita nanti kita akan meluncur nih merchandisingnya bakal ditunggu aja thank you banget thank you thank you thank you nice talking to you bye bye selamat menikmati